dan Mbak Banu dari program Pasya Sarjana Ilmu Manajemen FEBUI. Sebelum kita masuk ke kuliah tamu kita, mungkin saya ingin sedikit memperkenalkan kepada teman-teman yang dari luar UI, kebetulan kuliah tamu pagi ini itu berkaitan dengan kelas yang kita selenggarakan di Pasya Sarjana Ilmu Manajemen di FEBUI. Teman-teman di sini yang ikut perkuliahan talent development, pengembangan talenta, ini teman-teman yang mengambil kekhususan human capital management, betul ya? Betul, Bu. Oke, dan pagi ini kita sengaja membuka ruang juga untuk teman-teman dari luar FEBUI, luar PPIM, Pasya Sarjana Ilmu Manajemen ini, untuk belajar bersama-sama tentang sebuah topik yang saya yakin akan sangat menarik, terbukti kemarin yang registrasi hampir tembus 100 ya, kalau nggak ditutup cepat-cepat itu mungkin udah lebih 100 nih Pak Rizal. Jadi luar biasa ya, banyak yang tertarik. Karena biasanya kita melihat studi kasus ya, bicara talent development itu lebih banyak di korporasi ya, kalau di FEBUI begitu. Tapi kemudian dengan seiring perkembangan keilmuan begitu ya, dan juga bahwa pengetahuan itu sendiri juga kan travel across domain ya, jadi dari domain yang apa, tadi mungkin dari korporasi kemudian sekarang juga udah mulai banyak di sektor publik ya, yang mana gagasannya adalah kurang lebih sama ya, ada banyak kemiripan begitu. Jadi, saya rasa kesempatan hari ini untuk mendengar juga nih pengalaman dari sektor publik seperti apa akan menjadi menarik gitu ya, untuk teman-teman di FEBUI. Sedikit perkenalan juga, saya, nama saya Kanti Pertiwi, biasa dipanggil Kanti, saya adalah dosen dan peneliti di Departemen Manajemen gitu ya, home base-nya saya adalah di Pasar Sarjana Ilmu Manajemen di PPIM gitu ya, dan mengajar di jenjang S1 dan S2 saat ini dengan kekhususan studi organisasi gitu ya, studi organisasi. Nah, ini apa namanya, kurang lebih tema-tema yang berkaitan dengan SDM ya, yang biasa saya ampu begitu, dan di perkuliahan ini kita banyak bicara hal-hal ya, perkembangan terbaru di teori-teori manajemen, termasuk bicara tentang pengembangan talenta. Nah, masuk kepada agenda kita pagi ini, sudah ada tamu undangan istimewa kita ya, Pak Mutia Rizal, yang sudah berkenan hadir untuk sharing, untuk berbagi ilmu, berbagi pengalaman, saya ingin baca sedikit, apa namanya, CV beliau, sebentar, saya buka contekan dulu. Ini ya, oke. Pak Mutia Rizal, biasanya dipanggil Mas Rizal atau Pak Rizal ya, teman-teman bisa panggil Pak Rizal, beliau dokter dari Universitas Gajah Mada, ini Freshly Minted Dokter ya, 2021 ya Pak Rizal ya? 2020. Oh, 2020, sorry, 2020, dan punya pengalaman lebih dari 20 tahun ya, di sektor publik, kemudian punya, apa namanya, banyak ekstra kurikuler juga gitu ya, aktif di Birokrat Menulis, sebagai penggerak, pendiri gitu ya, dan juga sebagai editor, dan juga saat ini bertugas di Performance Management and Governance Bureau di kantor pusat BPKP gitu ya. Dan kebanyakan yang beliau tangani ya, selama karirnya ini adalah memang seputar manajemen sektor publik ya, Pak Rizal ya, jadi saya baca CV-nya nih, banyak sekali nih pengalaman bicara tentang performance audit, ya bicara tentang strategic planning gitu ya, kemudian sampai juga ada pengalaman di BUMN juga ya, state on enterprise, bicara tentang key performance indicator, jadi macam-macam lah semua yang kita bahas dalam perkuliahan ini sudah, apa namanya, sudah jadi makanan sehari-harinya Pak Rizal nih gitu ya. Nah ini mungkin saya nggak bisa baca detail ya, tapi beliau juga banyak pengalaman sebagai instruktur, sebagai trainer begitu kan, dan juga ada publikasi ya, teman-teman bisa mampir nanti ke birokratmenulis.org ya, kalau ingin membaca tulisan-tulisan beliau yang berangkat dari dunia praktik juga ya, Pak Rizal ya, walaupun apa namanya, Pak Doktor nih gitu ya, yang mungkin banyak teori juga, tetapi tentunya karena pengalamannya juga sangat banyak di lapangan, akan sangat menarik ya menyimak tulisan-tulisan beliau. Saya dan Pak Rizal juga beberapa kali kolaborasi untuk menulis, apa namanya, serba-serbi dunia birokrasi kita, dan beberapa tulisan kami bisa ditemukan di The Conversation Indonesia, begitu. Oke, mungkin itu aja perkenalan dari Pak Rizal ya, sedikit mungkin sisanya Pak Rizal nanti bisa cerita sendiri ya, apa aja nih yang ingin di-highlight dari pengalamannya 20 tahun berkarir di birokrasi. Ini menjadi hal menarik, karena tadi saya bilang knowledge travels across domains ya, nggak hanya yang tadinya mungkin di korporasi, sekarang juga mulai kita lihat bermunculan di sektor publik, dan saya tahu di kelas ini ada beberapa teman PNS begitu ya, dari sektor publik yang juga bisa nanti berdiskusi ya dengan Pak Rizal. Jadi, kita akan berikan prioritas untuk teman-teman dari kelas pengembangan talenta ya, baru nanti teman-teman dari luar FVBUI ya mungkin bisa ikut bertanya juga. Tapi anytime, if you have any questions or comments, langsung aja tulis di chatbox juga boleh gitu. Saya akan bantu nanti, apa namanya, saat tanya-jawab. Mau raise hand juga boleh ya, kalau nanti sudah sesi tanya-jawab, ingin langsung menyampaikan komentar atau pertanyaan, juga boleh begitu. Saya serahkan langsung ke Pak Rizal, silakan Pak Rizal. Oke, baik. Kanti atau Mbak Kanti ya, biar muda kita Mbak sama Mas aja ya, awet muda. Atau kakak ya. Ya, thank you Mbak Kanti. Terima kasih juga. Departemen manajemen FVBUI ya Mbak ya. Ini teman-teman pasca sarjana ini ya. Selamat pagi semua, salam sehat. Dan juga ada teman-teman dari, itu tadi yang disebutkan Mbak Kanti, mungkin ada beberapa teman dari sektor publik juga, atau birokrasi yang juga tertarik dengan pembahasan kita pagi ini ya. Sampai jam berapa ini Mbak? Satu setengah jam, 11.30. Tapi molor-molor dikit boleh. Iya, iya, iya. Mungkin 30 menit paparan gimana? Bisa nggak? 30-40 menit maksimal, jadi sisanya tanya-jawab gitu diskusi. Iya, diusahakan begitu. Ini saya sambil share screen, sudah masuk belum? Sudah ya, saya slide show sebentar. Ya, seperti tadi yang disampaikan Mbak Kanti, topik ini memang cukup menarik ya, dan ini lagi hangat sebetulnya, lagi hangat di berbagai diskusi ya, berbagai diskusi di berbagai kalangan ya. baik, terutama di teman-teman pekerja, dan terutama, ya baik sektor privat atau swasta maupun sektor publik, ini sedang banyak dibicarakan akhir-akhir ini ya. Itu juga yang mungkin membuat teman-teman ingin, ingin berdiskusi kali ini gitu. Tapi sebelum mulai, saya disclaimer sebentar ya Mbak Kanti dan teman-teman. Betul tadi yang di bilang Mbak Kanti, saya dari birokrasi, dan di berbagai media promosi kemarin, flyer dan lain-lain, saya disebut bekerja di BPKP ya. Ya, memang betul saya bekerja di BPKP, tapi apa yang saya sampaikan saat ini tidak mewakili ini ya, tidak mewakili seutuhnya dari lembaga saya bekerja gitu ya. Jadi ini murni pendapat saya pribadi dari berbagai macam pengalaman, dan juga diskusi, dan juga berbagai literatur, termasuk ini juga termasuk bagian dari riset saya waktu S3 kemarin sebetulnya. Ada persinggungannya, ada persinggungannya di situ. Dan saya mungkin lebih banyak bicara sebagai editor birokratmerulis.org ya, karena di situ saya banyak membaca juga artikel-artikel tulisan-tulisan yang masuk dari berbagai instansi ya, baik instansi pusat maupun instansi daerah yang ada kaitannya dengan apa yang akan kita bicarakan ini. Jadi saya sudah banyak membaca, kemudian juga banyak membahas, berdiskusi baik lewat online maupun offline, itu sering kita membahas hal ini. Jadi saya lebih banyak, apa yang saya sampaikan itu lebih kepada saya sebagai editor birokratmer.org. Itu ya disclaimer saya. Terus apa yang akan kita bahas hari ini adalah toxic and supportive culture in talent management, utamanya di sektor publik. Nah, tadi yang disampaikan Mbak Kanti ya, bahwa di kampus pun yang lebih banyak dibahas adalah sektor privat ya. Dan lu kenapa kita kali ini perlu membahas sektor publik? Nanti mungkin pembahasan pertama akan saya buka dengan itu dulu ya, keunikan dari sektor publik itu apa gitu. Sehingga sebetulnya menarik untuk dibicarakan atau dibahas atau didiskusikan. Jadi kalau melihat judulnya toxic and supportive culture in talent management, ini sebenarnya subjeknya adalah, utamanya adalah culture ya. Jadi nanti akan saya buka juga setelah itu tentang culture dulu, baru kemudian talent management, yang di dalamnya juga nanti akan banyak. Saya ceritakan beberapa fenomena mungkin di sana ya. Oke, jadi kalau keunikan publik itu dibandingkan dengan privat ya. Untuk melihat keunikannya kita perlu membandingkan dulu ya, bagaimana sektor privat dan bagaimana sektor publik. Ini kalau menurut saya ini, ini saya kaitkan dengan bottom line-nya ya. Jadi apa yang mendasari mereka untuk bergerak atau berlaku di dalam pekerjaan mereka sehari-hari. Kalau sektor privat, seperti kita tahu, bottom line-nya adalah profit. Jadi segala sesuatu yang dilakukan dalam pekerjaan sehari-hari ya untuk mencapai profit ya. Semuanya diarahkan untuk pencapaian profit. Nah, apa yang bisa didapat dari individu yang di dalam sektor privat itu atau buat unit for me-nya, ya penghasilan turunan dari profit itu yang kemudian banyak kita tahu itu sebagai bonus mungkin ya. Banyak istilah dari itu, tapi yang ada hubungannya dengan turunan dari profit adalah bonus yang bisa dianggap sebagai salah satu komponen dari penghasilan. Jadi buat unit for me-nya lebih kepada penghasilan kalau di sektor publik atau bonus tadi itu, eh di sektor privat. Tapi kalau di sektor publik, bottom line-nya adalah pas kalau menurut saya. Banyak yang mengatakan bahwa bottom line di sektor publik itu layanan gitu. Menurut saya kurang pas ya, karena sektor privat pun layanan gitu. Tapi dengan mereka melayani dan kemudian dapet trust juga, tapi ada turunan satu lagi yaitu profit yang itu lebih fundamental ya di privat. Jadi mereka melayani, mereka juga melakukan pelayanan terutama yang jasa maupun produk ya. Kemudian mereka dipercaya sehingga orang membeli produknya atau menggunakan jasanya. Yang kemudian timbal baliknya adalah profit buat perusahaan. Tapi kalau di sektor publik, setelah layanan itu ya kita mendapatkan kepercayaan dari ya sektor utama kita adalah masyarakat gitu ya. Kalau nggak dipercaya masyarakat, insansi kita nggak dianggap relevan. Tapi apa turunan dari trust setelah itu ya nggak ada lagi. Memang fundamentalnya adalah trust. Jadi yang dikejar di sektor publik adalah trust. Kepercayaan terutama oleh stakeholder utama kita. Nah, what's in it for me-nya buat individu-individu di sektor publik, ya turunan dari trustnya organisasi, ya kepercayaan pimpinan gitu. Jadi bekerja itu sehari-hari ya. Ini menurut pengalaman saya, teman-teman, dan juga banyak birokrat ya di Indonesia, ya kebetulan mereka untuk mengejar kepercayaan pimpinan. Dari situlah kemudian muncul berbagai macam benefit gitu ya. Mulai dari promosi, kemudian termasuk mutasi gitu ya. Mutasi pun juga kita ingin mendapatkan kepercayaan pimpinan supaya kita mendapatkan mutasi yang lebih sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi apa yang kita kejar sebenarnya kepercayaan pimpinan. Cuma masalahnya adalah, kalau di sektor privat itu penghasilan itu mudah kita mengukurnya. Dia sudah ada standarnya gitu ya. Sebenarnya pasti dan karena sudah ada standarnya makanya juga lebih fair gitu ya. Tapi kalau di sektor publik, kepercayaan itu sulit diukur, sulit kita mengukur percayaan. Dan standarnya semua ya, ya istilahnya bisa kita bilang sangat subjektif gitu ya. Subjektifnya pimpinan kan gitu, atau atasan. Dan untuk mendapatnya kadang-kadang kita masih harus bersaing dengan bahkan peer kita ya, teman sejawat kita gitu. Itu yang nanti akan berpengaruh juga dengan culture gitu ya. Berpengaruh dengan culture yang akan kita bahas hari ini. Jadi dari sisi bottom line, menurut saya ada keunikan ya di sektor publik yang kemudian sektor publik itu kepercayaan yang sulit diukur, standarnya semua dan kita masih harus bersaing dengan pemberapatannya. Itu pertama yang akan saya sampaikan tentang keunikan sektor publik. Jadi kalau bicara kompleksitas, sebetulnya lebih kompleks sektor publik daripada sektor privat ya. Sektor privat itu lebih mudah sebetulnya ngaturnya. Tapi kalau sektor publik ini yang pemasalahnya sangat kompleks. Dan kadang-kadang sulit diurai. Nah, karena subjek kita adalah culture ya, makanya saya buka dengan apa itu culture. Ini memang definisi yang kadang-kadang membuat kita mengerti dengan mata ya, atau dahi ya. Karena memang ini pengertian culture dari sisi culture studies gitu ya, yang mungkin tidak terlalu mainstream di dunia manajemen. Cuman ini saya sampaikan untuk maksud bahwa culture itu ada perspektif yang mengartikan bahwa dia serangkaian makna yang dibangun oleh sebuah struktur sosial tertentu. Yang ingin saya tekankan di sini adalah bahwa culture itu dibangun oleh struktur sosial tertentu. Nah, manusia nanti sebagai individu akan menginterpretasikan makna itu dan kemudian membuatnya berpengaruh dalam tindakan. Jadi yang perlu kita tahu bahwa culture itu dibangun oleh sebuah struktur sosial tertentu. Itu yang ingin saya sampaikan. Itu menurut Clifford Gertz ya, dia salah satu antropolog terkenal ya, yang pernah melakukan meletian di Jawa Timur. Kemudian menurut Paul Dugai, ini juga tokoh culture studies yang lebih kontemporer. Ini mengatakan bahwa culture itu diskonstruksi menjadi sebuah instrumen yang menghasilkan relasi antara individu dengan individu lain. Yang kemudian terkait dengan simbol dan identitas. Nah, di sini juga yang akan saya sampaikan, sama Paul Dugai ini, sama pengertiannya dengan Clifford Gertz ya, bahwa culture itu dikonstruksi menjadi sebuah instrumen. Jadi memang ada upaya untuk mengonstruksi gitu ya, yang kemudian kadang-kadang kita tidak tahu asalnya dari mana gitu. Tapi sebetulnya culture itu dikonstruksi. Nah, kaitannya dengan, itu yang akan saya sampaikan ya, ya, jadi nanti ada hubungannya nih slide berikutnya. Jadi, kenapa culture toxic dan, atau supportive itu dalam hal talent management ya, itu dibangun, bagaimana dibangunnya. Sebetulnya, kalau di sektor publik, apa namanya, awal mulanya mungkin ya, mungkin awal mulanya atau, ya, banyak-banyak kemudian muncul lebih keras, itu justru setelah ada Undang-Undang ASN tahun 2014, yang di situ membedakan dengan Undang-Undang sebelumnya, itu mengusung sistem merit ya. ya, merit di situ diartikan dalam Undang-Undang ASN sebagai kebijakan dan menitmen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, kini jatuh secara adil dan wajar, ya, tanpa membedakan latar belakang, politik, ras, warna kulit, dan sebagainya. Jadi, merit sistem inilah yang kemudian diusung dalam Undang-Undang ASN yang lalu, yang kemudian, ya, kemudian akan menjadi banyak turunannya. Jadi, PP, ya, tentang manajemen ASN. Jadi, manajemen ASN pun diselenggarakan berdasarkan sistem merit. Ya, itu tadi. Basic-nya adalah kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Nah, jadi, ini salah satu yang menjadi dasar sebenarnya bangunan culture kita sampai saat ini, gitu ya. Walaupun sebelumnya cukup ada sih sistem merit, tapi belum terlalu kokoh sebelum Undang-Undang ASN ini terbit. Nah, setelah ini terbit, sistem merit ini menjadi semakin kokoh yang sekarang kalau diperoperasi itu, meritokrasi itu dinilai oleh komite ASN, gitu ya. Jadi, setiap instansi pemerintah itu dinilai, apa namanya, indeks merit sistemnya, gitu ya. Indeks merit sistemnya dinilai sampai seberapa tingkatannya, gitu. Itu oleh Komisi ASN. Nah, itu bangunan culture-nya, ya. Dikonstruksi termasuk Undang-Undang itu salah satu hal yang cukup besar pengaruhnya dalam mengonstruksi culture di bidokrasi. Nah, apa itu manajemen talenta? Ini sudah ada peraturan Menteri PAN dan RB nih, tahun 2020, ini masih tergolong baru sebetulnya ya, tentang manajemen talenta ASN. Jadi, saya sebutkan dulu ya aturan-aturannya, karena ini yang menjadi dasar kemudian untuk melakukan manajemen talenta di ASN. Dan ini juga salah satu yang mengonstruksi culture kita. Nah, talenta itu disebutkan sebagai pegawai yang memenuhi syarat tertentu untuk masuk ke dalam kelompok rencana suksesi. Jadi, kayak semacam ditaruh di suatu kolam, gitu ya, nantinya akan seperti itu. Jadi, manajemen talenta nasional adalah sistem manajemen karir yang meliputi dari tahapan akusisi, pengembangan, retensi, penempatan talenta, untuk apa, menduduki jabatan target berdasarkan tingkatan potensial dan ginajar tertinggi melalui mekanisme tertentu. Jadi, manajemen talenta itu adalah manajemen yang mencari talenta, gitu ya. Secara, apa namanya, secara tidak langsungnya kan seperti itu ya, karena pengertiannya begini, pengertiannya seperti ini. Jadi, manajemen talenta adalah manajemen mencari talenta, gitu. Kayak, Amerika segera talent, Indonesia mencari bakat, gitu ya. Jadi, ini, apa namanya, bioperasi mencari talenta. Karena pengertiannya seperti itu memang. Mencari orang-orang yang dengan kualifikasi tertentu untuk kemudian bisa menduduki jabatan target, ya, berdasarkan potensi dan kinerja. Jadi, nanti ada sumbu potensial dan sumbu kinerja. Nah, ini, ini, ini sumbu potensial dan sumbu kinerja. Jadi, setiap orang di bioperasi, mungkin ini sebenarnya juga dipakai juga di sektor 4, ya. Apa namanya, kotak-kotak ini yang disebut nine box, ya, kotak 9. Jadi, memang kalau di permainpan tadi, kotaknya seperti ini. Sumbunya adalah kinerja dan potensial. Jadi, setiap orang itu diukur, ya, bagaimana kinerjanya, bagaimana potensialnya. Potensial yang dimaksud ini lebih kepada kompetensi, ya. Kompetensi itu bisa dilihat biasanya dari, dia punya sertifikasi apa, pernah training apa, lalu tingkat pendidikannya seperti apa, gitu ya. Tapi, kalau cara bekerjanya, kemudian hasil apa yang dikerjakan, yaitu dari sumbu kinerja. Jadi, sumbu kinerja itu selalu dilihat apakah dia di bawah, atau sesuai, atau di atas ekspektasi. Sedangkan potensi, itu golongannya adalah rendah menengah tinggi, gitu ya. Jadi, setiap orang nanti akan dimasukkan ke kotak-kotak ini. Setiap, semakin tinggi kotaknya, semakin dia, apa, bertalenta, gitu ya. Dianggap bertalenta. Oke. Kemudian, ini juga ada hubungannya dengan sumbu kinerja tadi. Kalau sumbu kinerja itu diatur dalam PP30 tahun 2019, itu penilaian kinerja ASN, ya. Jadi, disebutkan bahwa ini kayak di kuota, gitu ya. Pemeringkatan kinerja itu di kuota. Yang bagus-bagus, salenta bagus-bagus itu, tidak boleh lebih dari 20% dari total populasi pegawai. Jadi, di kuota, gitu ya. Dikasih batasan bahwa yang ada di kota-kota besar itu, tidak boleh lebih dari tinggi dari 20%. Sedangkan yang di tengah itu paling rendah 60%, lalu yang di paling bawah itu juga paling tinggi 20%. Jadi, memang sudah di kuotakan setiap klasifikasi, gitu ya. Klasifikasi pegawai yang di atas efektasi itu tidak boleh lebih dari 20%. Kalau yang menengah itu sekitar 60%, lalu yang di bawah 20%. Nah, mungkin pemeringkatan kinerja ini yang kemudian juga, apa namanya, menyebabkan atau mengakibatkan kultur kita yang seperti ini. Ada yang toksik dan mungkin ada yang suportif. Nanti kita lihat, ya. Seperti apa itu toksik dan suportif. Itu dari sisi undang-undang. Kemudian, ini diperkuat nih, oleh salah seorang deputi di Kementerian PAN-RB yang belum lama, Pak Paran juga di acara mirip seperti ini, ya. Acara dosen tamu di UGM. Pak Alex Deni ini yang menyampaikan. Jadi, memang nyambung dengan apa yang ada di ketentuan atau undang-undang dan PP tadi, bahwa talent itu dikelaskan, gitu ya. Ada talent kelas, gitu ya. Dan yang di kotak 789 disebutkan di situ bahwa itu adalah kotak-kotak yang potensi tinggi, ya. Yang nanti akan dimasukkan ke dalam target-target jabatan tertentu, gitu ya. Itu Pak Alex Deni juga menyampaikan hal seperti itu. kemudian juga dia menyampaikan bahwa ini yang akan dicari, ya. Jadi, talent-talent seperti ini yang akan dicari. Itu ada centang di atas, itu yang sebetulnya kualifikasi dari talent yang dicari hari-hari ini. Jadi, dia yang visioner, dia yang punya leadership bagus dan juga punya kemampuan kolaboratif yang mumpuni, gitu ya. Jadi, di antara tujuh kriteria itu disebutkan oleh Pak Alex, itu tiga yang utama. Jadi, memang ada kriterianya, ya. Ada kriteria-kriteria seperti apa orang itu disebut talenta. Nah, ini juga disampaikan beliau tentang jalur, ya. Jalur, jalur, apa namanya, jabatan, gitu ya. Jadi, pertama, muda, madia, utama. Itu bahkan sudah disampaikan beliau orang yang menduduki jabatan pertama sebagai star. Star itu yang menduduki kotak tertinggi tadi, ya. Biasanya kotak sembilan. Selama berapa tahun, beratur-turur, dia berhak kemudian naik ke muda. Begitu juga muda ke madia, madia ke utama. Jadi, memang Pak Alex ini lagi mempromosikan, apa namanya, dia termasuk mendobrak, ya. Dia termasuk mendobrak sistem manajemen SDM di birokrasi, ya. Maksudnya bagus, beliau maksudnya bagus bahwa supaya birokrasi ini lebih diisi dengan talenta-talenta yang mumpuni, gitu. Dan itu juga sudah dipersiapkan. Ini beliau kemarin bercerita bahwa ini sudah banyak, sudah disetujui presiden, dan kemudian sedang disiapkan anggarannya, gitu ya. Termasuk beliau juga mengatakan tentang kesejahteraan SN nantinya. Itu juga beliau bertekad untuk mengurangi kesenjangan, gitu ya. Kalau sekarang itu tunjangan-tunjangan di berbagai kementerian itu masih cukup timpang, ya. Ada yang sangat tinggi, ada yang cukupan, ada juga yang masih rendah, gitu. Apalagi kalau kita bicara pemerintah daerah, itu masih sangat bervariasi. Nah, beliau berupaya supaya ini nanti akan menjadi, ketimpangannya menjadi lebih rendah, gitu ya. Mungkin kalau sama semua, mungkin sulit, gitu ya. Tapi beliau bertekad untuk ketimpangannya menjadi cukup rendah. Itu yang disampaikan beliau kemarin. Tapi yang saya kutip di sini adalah yang ada kaitannya dengan talent manajemen aja. Kalau tentang kesejahteraan memang tidak saya kutip di sini, ya. Nah, itu tentang, apa namanya, ketentuan dan juga apa yang disampaikan oleh Deputi di Permain Pan-RB. Tapi apa sebetulnya talent manajemen itu? Manajemen talent A itu sebetulnya ada empat perspektif, ya. Ternyata ada empat perspektif. Jadi, dari beberapa literatur, itu kita temukan bahwa ternyata manajemen talent A itu tidak satu perspektifnya. Ternyata ada empat. Yang pertama, elitist people view. Jadi, fokusnya adalah melihat orangnya, gitu ya. Orang tapi yang elitist, eksklusif, ya. Nyambung dengan tadi, kotak-kotak tadi, kan. Bahkan sudah ada kuotanya, 20%. Itu kan, sangat elitist, ya. Jadi, bagaimana kita melihat orang, orang itu dianggap bertalenta kalau dia masuk di kotak-kotak itu tadi, yang star, yang dimaksud dengan, apa yang disebut dengan star tadi itu. Lalu ada juga eksklusif position view. Dia melihat secara eksklusif, tapi dari posisinya, gitu. Artinya, orang yang bertalenta itu adalah orang yang menduduki suatu peran yang, ya, kalau di kita adalah suatu jabatan tertentu, gitu ya. Yang dia kemudian memiliki peran tertentu pula, gitu. Jadi, talenta itu dilihat dari situ, dari posisinya. Kemudian yang ketiga, inclusive people view. Nah, ini lebih inklusif, kebalikan dari eksklusif, ya. Jadi, dia lebih, apa namanya, tidak elitist, gitu ya. Nah, inclusive people view ini lebih kepada menganggap bahwa semua employee atau semua karyawan itu bertalenta, ya. Yang kemudian dia bisa di-develop, yang kemudian dia bisa dikembangkan untuk kemudian bisa ikut atau menyumbang value dari organisasi itu. Dan kemudian yang terakhir adalah social capital perspective, ya. Ini lebih kepada bagaimana melihat manajemen talenta itu sebagai sebuah kolaborasi dari berbagai macam talenta. Nah, kalau kita lihat dari empat perspektif ini, berbagai ketentuan dan juga apa yang disampaikan oleh Pak Alex tadi, lebih memasuk kepada satu dan dua, ya. Yang mungkin lebih berat ke satu, bahkan. Nah, satu yang satu dan dua ini, kalau menurut saya, itu manajemen talenta dengan sistem pool, ya. Artinya menarik, menarik orang-orang untuk menjadi talenta-talenta terbaik. Tapi kalau yang tiga empat, lebih kepada push atau mendorong. mendorong talenta-talenta menjadi, mendorong orang-orang menjadi, kemudian berkembang kompetensi dan kinerjanya. Jadi, ada dua macam ini, kalau saya golongkan, ya. Jadi, ada sistem yang menarik, ada juga sistem yang mendorong. Nah, salah satu bahaya yang menarik atau pool itu adalah bahwa kalau kita menarik sesuatu, utama dengan cukup keras, nanti takutnya ada banyak yang berjatuhan di bawah. Yang kemudian di salah satu literatur disebutkan sebagai hidden talent, gitu ya. Jadi, talent yang tersembunyi. Sebenarnya dia punya potensi yang bagus, tapi entah kenapa dia tidak ikut ditarik, ya. Nggak ikut ditarik. Itu yang kemudian disebut sebagai hidden talent. Itu yang rugi justru organisasi sendiri, kan. Justru organisasi sendiri, karena ditarik yang terlalu keras, yang di bawah jadi nggak, nggak, apa yang sebenarnya juga disebut bertalenta, talenta justru nggak ikut, gitu ya. Itu salah satu kerugian buat organisasi sendiri, sebenarnya. Nah, itu manajemen talenta. Nah, sekarang kita masuk ke toksik dan supportif. Sebenarnya, apa sih toksik dan supportif itu? Kalau diversuskan juga bisa, tapi sebenarnya kalau kita rasa-rasakan, gitu ya, itu bisa loh, toksik dan supportif itu menjadi sesuatu yang sebenarnya melebur, gitu ya. Melebur, bahkan kadang-kadang lingkungan kita supportif, padahal sebenarnya toksik, gitu ya. Jadi, apa ya, sesuatu dua ini kadang-kadang tidak bisa didualismekan, gitu ya. Tapi lebih bahkan di suatu tempat itu toksik dan supportif ini melebur dari satu. Bahkan kadang-kadang kita tidak bisa membedakan ini sebenarnya toksik atau supportif, gitu. Nah, kalau sudah seperti itu ya sangat berbahaya, sebetulnya ya. Cuma kalau dari sisi apa itu toksik, sebenarnya beberapa indikator bisa kita lihat, ya. Kalau di lingkungan kita, di lingkungan para pekerja ini, banyak ada rasa iri, gitu ya. Kemudian ada rasa selalu ingin bekerja dan dilihat, bos. Itu anxiety tersendiri, sebetulnya. Karena dalam dia bekerja itu selalu cemas. Wah, saya dilihat nggak ya? Wah, saya dianggap berkinerja nggak ya? Itu sebenarnya salah satu bentuk anxiety tersendiri. Kemudian ada orang yang sampai susah ambil cuti, lalu takut pulang tepat waktu, ya. Lalu rela kerja tidak kenal waktu, sering merasa juga nggak kerja, teman individualis dalam bekerja, termasuk ada hubungannya dengan solidaritas menjadi kurang, gitu ya. Bahkan sesama teman sejawat sendiri. Ada juga cerita yang di sebuah kementerian itu sampai gontok-gontokan, ya. Gontok-gontokannya artinya kalau dia diberikan suatu tugas, gitu, yang kemudian dia tidak bisa menyelesaikannya, padahal seharusnya, itu kemudian harusnya diserahkan ke bagian lain, akan dia keep sendiri. Karena takut kalau dia serahkan ke bagian lain atau ke orang lain, justru orang lain inilah yang akan, apa namanya, mendapatkan nilai kinerja. Itu sampai ada cerita yang seperti itu. Kerjaan itu di keep sendiri, walaupun dia tidak bisa menyelesaikan. Dia tidak mau menyerahkan ke orang lain. Takut orang lain nanti yang justru mendapatkan nilai. Dan dia menjadi nilainya malah menjadi turun. Itu ada yang seperti itu. Kemudian juga termasuk sering merasa kalah dari teman lain. Ini juga banyak dijumpai, ya. Di berbagai instansi, di birokrasi di Indonesia, baik di instansi pusat maupun instansi pemerintah daerah. Ini dari, ini indikator-indikator ini yang saya dapatkan dari cerita-cerita teman-teman, bukan teman-teman saya di kantor, tapi lebih kepada teman-teman yang ada di berbagai instansi tadi. Terutama di Birukat Menulis, dia banyak cerita tentang ini. Nah, kalau kemudian yang suportif, ceritanya sebenarnya kebalikan dari roklik. Bisa kebalikannya. Karena diversuskan, ya. Jadi, kalau suportif itu lebih kepada kultur yang bekerja saling mendukung, pekerjaannya, kita merasa bahwa pekerjaan kita selalu diapresiasi oleh atasan, apapun yang kita kerjakan. Dan mungkin atasan akan memberikan coaching, bimbingan, gitu ya. Lalu mampu mengatakan tidak jika beban sudah berat. Ini yang susah. Jadi, seberat apapun kadang-kadang kita sulit untuk mengatakan tidak. Dan kemudian solidaritas bisa jaga baik, artinya jangan tidak sampai kemudian iri, dengki, ataupun gontok-gontokan saat teman-teman. Kemudian, kalau work dan life bisa balance, itu juga salah satu ciri yang culture supportive, ya. Kemudian, dengan begitu, bekerjaan itu terasa punya makna. Jadi, tidak hanya sekedar kita secara kasarnya tidak hanya sekedar mencari muka, tidak sekedar mencari penghasilan, gitu ya. Tidak sekedar mencari, apa namanya, kepercayaan bisa kita dapatkan dari cara-cara yang kurang pas, gitu ya. Tapi, kita bekerja karena kita memang punya niat, dan ini bisa bermanfaat. Itu lebih kepada meaningful, ya. Kita lebih kepada meaning. Jadi, bekerja terasa punya makna. Jadi, kalau teman-teman, terutama teman-teman di sini yang bekerja, ya. Mungkin mahasiswa juga dulunya bekerja, atau sambil bekerja. Jadi, bisa dirasakan berbagai indikator ini, mana yang banyak-banyak dirasakan di kantor masing-masing, gitu ya. Apakah culture-nya sudah toxic atau masih supportive, atau cukup supportive, gitu. Nah, tapi, berarti tadi yang saya bilang, ya, kadang-kadang terlihat supportive, tapi sebenarnya toxic, gitu. Nah, itu bisa dilihat dari sini. Ada yang istilahnya propaganda productivity, atau productivity propaganda, itu. Jadi, banyak statement yang dapat mengaruhi berlaku sesuatu, untuk mementingkan capaian kinerja. Jadi, semacam berguna atau otomakan performance, ya. Lalu, kamu pasti bisa, gitu. Lalu, ada lima as, kerja sedas, keras, tuntas, ikhlas, itu di banyak instansi saya temui, gitu. Di banyak instansi. Termasuk di pemerintah daerah juga ada, kok, ini. Jadi, pada saat kita masuk ke kantornya, itu sudah ada tuh banner yang tentang lima as, gitu, ya. Lalu, kerja-kerja-kerja. Ini termasuk sebenarnya propaganda productivity, kalau kita tidak hati-hati, gitu, ya. Nah, dan masih banyak lagi statement. PNS jangan malas, jadi PNS itu harus bisa berguna, PNS sekarang beda dengan yang lain, yang dulu, gitu, ya. Terus ada ungkapan bahwa, ah, bahwa hebat, kamu bisa multitasking. Terus kita sedang di arah penuh persaingan, berjalan sesuatu passion, gitu. Bekerja sesuatu passion, itu juga kita perlu sikapi dengan hati-hati. Kalau kita tidak sikapi dengan hati-hati, teman-teman akan merasa kelelahan yang tidak terkira, gitu, ya. Dan pada satu titik, saya dapat apa sih selama ini? Akan mencapai satu titik itu. Makanya semua perlu disikapi, ya. Itu yang dimaksud dengan propaganda produktivitas. Itu ada literaturnya juga. Dan itu kita alami, itu sehari-hari, ya. Nah, akibatnya apa? Akibatnya kita menjadi nafsu bertanya menjadi lebih tinggi, gitu, ya. Mekipun hal itu tidak pernah kita akui, gitu. Ya. Kita enggak, kalau kita enggak mau jujur sama diri sendiri, nafsu bersaing itu enggak kita akui. Ah, enggak, bahwa saya bekerja biasa-biasa aja, gitu. Padahal sebenarnya nafsunya ingin bersaing. Menjadi kurang sensitif dan kurang responsif, ya. Ini juga sering tidak kita akadari. Lalu, nah ini, ajang eksploitasi. Beberapa orang banyak itu justru menikmati. Karena merasa dipercaya bottom line dari watching it for me-nya justru dapatnya di situ, gitu, ya. Tapi karena kita ingin membuktikan kemudian ingin dipercaya bahwa kita bisa, kita mampu justru bisa menjadi ajang eksploitasi, gitu. Ya. Tapi banyak orang menikmati itu. Contohnya itu. Lu lagi, lu lagi, gitu. Kalau sampai ada lu lagi, lu lagi di kantor, itu berarti sudah ada tanda-tanda ajang eksploitasi, sebetulnya. Dan tentu saja kita menjadi sebuah kelelahan, ya. Akibat bahkan propaganda tadi. Dan dengan ini kita justru malah kadang-kadang sering mengabaikannya. Bukan kadang-kadang, ya. Kita sering mengabaikannya. Karena tadi, ya. watching it for me-nya ingin dipercaya. Itu, itu jebakan produktivitas. Nah, ini juga yang kan ini istilah ini, hasil karakter ini sebenarnya istilah ini dimulai dari mungkin startup, ya. Yang ada di Sono, gitu. Yang ada di Amerika. Jadi muncul istilah hasil karakter. Jadi, budaya manipulatif dibalik janji kesuksesan, gitu ya. yang kemudian mendorong para pekerja, karyawan itu pekerja secara berlebihan. Ya, istilahnya wakafolik lah kalau dulu. Kalau sekarang dikenal dengan hasil culture. Nah, ada juga yang sudah meneliti ini Ben Kaffel bahwa dia menemukan bahwa jam kerja dan produktivitas itu sebenarnya dua hal yang tidak linear. Ya. Jam kerja di bawah 4-8 jam seminggu itu menghasilkan output yang proporsional dan sustainability-nya terjaga. Tapi kalau sudah di atas itu itu justru menelur secara proporsional. Kalau sudah ada contoh korban dari ini ya sebenarnya kalau banyak kan sektor privat nih ceritanya. Jadi termasuk di luar negeri ya di Cina, di Jepang itu ada yang sampai meninggal karena korban dari kerja di atas 40 jam. Dan termasuk Jack Ma Elon Musk itu juga salah satu orang yang memperopagandakan hasil culture ya sebetulnya gitu. Jadi perlu kita sikapi hati-hati ya. Sampai ada istilah ini gitu ya hasil culture. Tapi kalau di birokrasi itu perhari 7,5 jam sekali 5 ya jadi masih di bawah 48 jam lah sebetulnya ya. Cuman ada beberapa orang yang kemudian menambah sendiri jam kerjanya gitu ya sampai lembur-lembur. dan itu dilakukan sering gitu ya. Bahkan ada yang setiap hari gitu. Jadi mungkin ada juga yang di atas 48 jam. Akibatnya apa dari hasil culture? Jadi yang saya sampaikan disini adalah propaganda productivity dan hasil culture itu sebetulnya leburan dari toxic dan supportive. Jadi terutama yang di propaganda productivity sebetulnya supportive tapi sebenarnya toxic. Jadi toxic dan supportive itu kadang-kadang melebur jadi satu. Tidak bisa susah kita membedainya. Nah akibatnya apa? Akibatnya muncul masyarakat burn out atau burn out society. Ini diganggukan oleh Hume Chulhan. Jadi Joseph dia orang Korea yang kemudian ada di Jerman mau buat buku yang cukup fenomenal juga belum lama ini sekitar tahun 2015an mungkin ya itu dia mengatakan bahwa masyarakat sekarang adalah masyarakat yang modern dan kontemporer itu masyarakatnya kompetitif dan dia duduk dalam kursi kecemasan seperti yang tadi saya bilang anxiety termasuk cemas bahwa saya tidak dilihat berkinerja karena keinginannya untuk berprestasi dia berlomba-lomba dan mengalahkan yang lain untuk mendapatkan sesuatu dia bahkan mengistilahkan menjadi seorang animal laborans yang buas dia mengatakan seperti itu masyarakat yang sekarang seperti animal laborans yang buas animal laborans yang buas itu dia membuat dirinya bahkan menjadi depresi dan secara langsung berusaha untuk meng-exploitasi dirinya jadi memang dia yang kemudian meng-exploitasi dirinya sendiri dan dia melakukannya secara sukarela tanpa ada gendala eksternal jadi memang dia rela meng-exploitasi diri itu yang dia sebut sebagai animal laborans manusia membuat dirinya sendiri menjadi predator dan mangsa sekaligus itu menurut Yung Chulhan jadi ini sebuah warning buat kita kalau kita terkena perbagian productivity apalagi hasil cancer itu akibatnya seperti yang disampaikan oleh Yung Chulhan burn out nah WHO sudah memberikan statement bahwa burn out itu termasuk dalam internasional klasifikasi disease nomor 11 sebagai fenomena yang ditemukan dari atas beban pekerjaan jadi menurut WHO burn out itu adalah sindrom sebagai akibat dari stress kronis di tempat kerja yang tidak berhasil dikeluar dengan baik tanda-tandanya menurut WHO yang bilang perasaan kehabisan energi atau kelelahan kemudian peningkatan jarak mental dari pekerjaan seseorang kemudian justru malah profesionalisnya berkurang kalau ada teman-teman yang merasa di antara 1, 2, 3 itu sudah tanda-tanda burn out sebetulnya jadi sudah warning yang kemudian harus taking care of the self kita harus kembali kepada diri sendiri dan kita harus merawat diri sendiri apa yang salah di diri saya itu jangan sampai menjadi animal laporan seperti pesan dari Yung Juhan ini solusi politiknya apa Mas Rizal jangan lupa ini jalan tengah ini jangan solusi individual aja solusi nanti bahas juga ya oke ya ini saya istilahkan jalan tengah jadi bukan solusi kalau solusi kadang-kadang kok sepertinya udah jalan keluar tapi ini jalan tengah yang karena di sektor publik itu jalan keluarnya itu sulit sekali jadi paling tidak jalan tengah bagi instansi itu kalau menurut saya ya itu ya di level pimpinan paling tidak mindsetnya lebih outward looking atau kebermanfaat untuk stakeholder utama atau masyarakat lalu mendorong lingkungan kolaboratif bukan memperuntungi perlaingan jadi sebisa mungkin memang kita dorong lingkungan yang kolaboratif jadi bisa saya ceritakan sedikit kalau di tempat saya ya di tempat kerja di BPKP itu kami sedang sedang apa sejak tahun lalu kita sedang mengembangkan indeks sehatan organisasi gitu ya belum banyak instansi pemerintah yang mengembangkan ini ini salah satunya adalah BPKP nah tujuan dari kita mengembangkan itu bukan hanya untuk mengukur kemudian dapat angka bukan tapi justru dibalik angka itu ada apa gitu yang yang kita riset kemudian kita cari solusinya gitu ya seperti apa jadi sebuah kemajuan di tingkat instansi pemerintah yang yang memiliki indeks sehatan organisasi yang kemudian kalau kesehatan itu kan yang disebut WHO yang kesehatan apa namanya fisik mental dan sosial gitu itu di BPKP juga diperhatikan fisik mental sosial nah itu ada hubungannya tadi dengan kacar sebetulnya ya jadi kacar ini sedemikian kemudian kita mulai kikis sedikit demi sedikit supaya yang toksik-toksik ini menjadi lebih supportive gitu itu yang sedang kita lakukan kita upayakan terus menerus dan mungkin tidak semudah membalikkan telapak tangan tapi itu paling tidak sudah dimulai di BPKP ini termasuk salah satunya untuk mendorong ini ya kemudian termasuk dalam hal fleksibilitas tidak diskonatif jadi memang walaupun bekerja fleksibel itu juga bisa menimbulkan diskriminasi nantinya yang ini pesan pesan saya ada pegawai ya yang pertama jangan terlalu silau dengan produk propaganda lalu lakukan hal yang lebih bermakna tadi yang saya sebutkan di tengah ya dan kemudian handiri dan belajar berkata tidak bagi kegiatan yang tidak kritikal apalagi yang kemudian sudah membuat beban Anda menjadi semakin berat yang ketiga ya dirahatlah ini ini jalan tengah yang bisa kita lakukan ya Mbak Kanti ya walaupun kemudian ada jalan tengah yang lain sebisa mungkin kalau bicara culture ya itu ada counter culturenya gitu ya jadi untuk membuat sebuah counter culture ya kalau memang lingkungannya toxic kita mungkin bisa membuat meng-counter ya ada istilahnya counter culture jadi kita membuat subculture yang kemudian meng-counter culture dominan gitu dan subculture ini tidak bisa dilakukan satu orang-satu orang jadi memang kita perlu ada pergerakan kolektif gitu ya Mbak Kanti ya yang sering kita sebut dengan serikat pekerja atau apa walaupun serikat pekerja di organisasi sektor publik itu sungguh susahnya bukan main gitu ya tapi sebetulnya kalau banyak teman-teman sepakat kita bisa melakukan hal itu walaupun tidak diformalkan gitu ya tapi pekerjaan-pekerjaan subculture ini ini penting sebenarnya untuk dilakukan ya walaupun di sektor publik itu sedikit-sedikit akan paling tidak ada mengganggu culture dominan ya tujuan dari subculture itu adalah mengganggu culture dominan yang tadinya toxic menjadi lebih kurang 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 harus ada perlawanan memang sebetulnya dan itu tidak bisa dilakukan sendirian oke itu yang bisa saya sampaikan saya enggak tahu ini sudah berapa aduh hampir satu jam enggak sih 45 menit kayaknya itu yang bisa disampaikan Mbak Kanti dan teman-teman mudah-mudahan bisa bermanfaat ya buat kita semua demikian dari saya saya kembalikan ke Pak Kanti terima kasih oke baik terima kasih banyak ya seger banget nih paparannya pagi ini Mas Rizal ya mungkin kita kasih applause dulu secara virtual kalau teman-teman mau kasih jempol atau apapun ya di layar laptopnya masing-masing terima kasih banyak Mas Rizal akan banyak sekali nih nanti pertanyaan atau komentar saya yakin ya terutama dari teman-teman PNS sendiri mungkin ya yang mungkin bisa relate ya dari apa yang sudah disampaikan oleh Mas Rizal saya ingin sedikit meng-highlight ya mungkin dua hal tadi yang pertama ada yang namanya productivity propaganda kemudian yang kedua tentang perlunya wadah kolektif ya untuk counter counter culture ya kalau kita melihat ada culture yang toxic maka kita harus melakukan sesuatu nih untuk meng-counter culture yang toxic itu dan ini terkait bahasan kami di perkuliahan sebetulnya Mas Rizal jadi minggu lalu atau dua minggu lalu ya kita sempat ada bahas tentang peranan Serikat Pekerja memang ya waktu itu contohnya di perusahaannya Mas Reno nih mahasiswa di kelas kami yang sharing tentang bagaimana inisiatif dari Serikat Pekerja itu termasuk salah satunya mendorong cuti untuk cuti untuk orang tua ya parental leave bahkan untuk laki-laki ya untuk suami begitu ya jadi ini kan hal yang sifatnya apa apa ya memperjuangkan well-being ya well-being dari karyawan itu sendiri gitu ya jadi memang kelihatannya kita sangat perlu nih wadah seperti ini gitu nanti mungkin Mas Reno juga bisa sharing kalau ingin apa namanya berbagi tentang itu Mas Reno angkat tangan juga soalnya disini tapi sebelum Mas Reno ada Mas Anggoro tapi saya ngintip juga deh ke kolom chat udah ada komentar atau pertanyaan belum ada ya jadi kita ke ini dulu ya ke teman-teman yang resen silahkan Mas Anggoro baik terima kasih Bukanti selamat pagi Pak Rizal Bukanti dan teman-teman semua yang hadir dalam kuliah pagi ini pertama-tama terima kasih Pak Rizal atas materi dan insightnya yang sangat saya terasa berasa pulang hari ini Pak jadi saya saya perkenalkan saya Anggoro Agung saya sedang tugas belajar di PPIM FBUI instansi saya dari Sekretariat Jenderal DPR yang yang mungkin ya toksik dan suportifnya sudah nyampur nggak karuan itu Pak tadi kalau di sebagaimana materi yang Bapak sampaikan jadi ya terus terang hari ini saya berasa pulang karena sudah hampir dua semester belajar dan jarang ke kantor dan bertemu dengan materi seperti ini memang menggugah rasa perlawanan saya gitu ya seperti itulah jiwa pemberontak saya walaupun mungkin nanti begitu balik ke kantor ya balik lagi ke budaya siapa siap bu gitu lagi sih nanti cuman setidaknya hari ini ada perlawanan ada 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 apa ya ada percikan percikan itulah yang ingin mungkin saya tanyakan Pak jadi tadi saya sangat tertarik dengan bahwa bottom line di sektor publik ini adalah trust tadi yang Bapak sampaikan dan dikaitkan dengan budaya yang sosik dan suportif yang mungkin pada prakteknya ya itu sudah bercampur kemana-mana jadi di satu sisi saya pernah berada di lingkungan yang suportif yang saya merasa bahwa lingkungannya sangat mendukung kerjasamanya baik lalu juga etos kerjanya tinggi di sana tapi ternyata lingkungan itu juga bisa menjadi toxic karena setiap ada pekerjaan akhirnya diserahkan ke tim itu terus itu juga bisa seperti itu dan pernah juga berada di lingkungan yang toxic yang seperti Bapak bilang ada manusia-manusia yang ngepap kerjaannya sendiri gak mau dikerjain orang padahal juga gak dikerjain itu terjadi itu real tapi disini saya ingin bertanya Pak karena untuk berubah seperti apa sih Pak yang harus kita punyai setidaknya mental seperti apa yang harus kita miliki tadi Bapak juga menyampaikan di slide terakhir bagaimana kita mulai menggeser kultur-kultur itu karena itu salah satu kultur bahkan yang disampaikan atasan saya adalah setiap ada perintah siap aja dulu bilang aja bisa dulu perkara nanti bisa atau gak dilaksanakan kerjain aja coba aja dulu nah padahal ya kadang pekerjaannya juga bisa dibilang gak masuk akal atau mungkin loadnya sudah terlalu banyak tapi tidak ada kata tidak gitu gak boleh menolak pekerjaan yang balik lagi ke hasil kultur dan propaganda productivity dan sebenarnya semua instrumen penilaian yang dilakukan oleh semisal kemaenvan RB melalui reformasi birokrasi yang setiap tahun diavaluasi terus sekarang juga ada KAS and system merit semua itu kan yang dimilai outputnya makanya saya tadi sangat tertarik ketika di BPKP ternyata ada indeks kesehatan organisasi itu yang rasanya belum ada dimana-mana dan rasanya itu perlu digalakkan tapi kembali ke pertanyaan saya menurut Pak Rizal bagaimana kita bisa menggugah rasa perlawanan itulah setidaknya supaya setiap PNS terutama yang masih mudah-mudah untuk ke depannya bisa membawa sedikit perubahan setidaknya meletakkan dasar untuk berubah itu dululah kalau memang tidak bisa dirubah sekarang kira-kira menurut Pak Rizal seperti apa terima kasih Pak ya terima kasih Mas Agung ya panggilannya Agung iya boleh Pak iya lebih kepada pertanyaan lebih kepada bagaimana kita menggeser culture kali ya kalau saya simpulkan dari pertanyaannya ya menggeser culture culture itu dibangunnya juga tidak tiba-tiba tidak bisa setahun dua tahun terbangun ya bayangkan culture itu sesuatu yang kemudian sudah sebenarnya lebih dari kebiasaan jadi culture itu bukan hanya kebiasaan tapi lebih kepada sikap mental juga gitu ya nah untuk menggeser culture yang sudah dominan itu sulitnya bukan main bukan pekerjaan yang mudah tapi bisa dimulai dari serga kecil ya Mas Anggoro sendiri culture itu juga bisa kita tangkap dari pemanaan komunikasi jadi fundamental dari culture itu sebenarnya ngobrolan kita biasa gitu ya jadi dari kita ngobrol itu bisa menunjukkan culture kita seperti apa jadi kalau mau geser itu pakai obrolan-obrolan jadi Mas Anggong ngobrol sama temannya kalau temannya lagi lembur atau apa tegur aja gitu ngapain sih kamu lembur gitu apa sih yang kamu cari gitu coba deh nanti sampai rumah kamu renungkan lagi apa yang sebenarnya kamu cari itu akan menggugah teman anda gitu ya kalau teman anda kemudian tergugah dia akan ngobrol seperti itu ke teman yang lain ke teman yang lain jadi untuk menggeser culture itu ya culture itu bisa ter cermin dari komunikasi gitu dan kemudian bisa kita counter juga dengan komunikasi juga kalau bahasa ininya discourse gitu ya nanti mungkin Pak Kandis sudah pernah menyampaikan itu ya kita counter discourse itu jadi kalau ada discourse misalnya ini jam berapa kamu udah pulang gitu itu propaganda productivity yang kemudian bisa pipit dari hustle culture ada teman bilang gitu ini jam berapa kok sudah pulang bingung kadang-kadang kita jawabnya nah besoknya kita counter itu kita counter mungkin ke orang-orang lain ke teman-teman anda sendiri kalau bisa pulang cepat kenapa harus lambat kayak kerjaan kayak mau kiamat aja besok gitu itu kita counter itu discourse itu kita counter itu kita counter terus kita counter terus itu yang sedikit-sedikit bisa menggiasai itu bisa lama-lama menular ya counter discourse itu bisa lama-lama menular tapi betul memang sebaiknya sih di tingkat instansi juga ada saya bersyukur di BPKP ada indeks setan organisasi ya dari situlah kemudian saya bisa apa ya mempunyai kesempatan untuk untuk lebih mudah counter discourse-nya gitu ya karena ditunjang dan didukung oleh pimpinan yang kemudian bahkan nanti apa namanya rencana-rencana atau action plan-nya pun juga ada yang diformalkan kemudian dibahas dengan pimpinan lain gitu ya itu lebih mudah gitu ya tapi bagi yang belum ya sedikit-sedikit pakai lewat obrolan-obrolan cancer aja counter aja itu discourse-nya paling nggak itu minimal yang bisa kita lakukan kita nggak bisa saya juga nggak ngajarin ngelawan frontal loh ya gitu ya saya nggak ngajarin itu karena itu akan ya kalau Anda siap terserah sih tapi kalau belum siap ya dipikir dulu tapi paling nggak dari obrolan-obrolan itulah kita bisa meng-enter discourse-nya kira-kira gitu Mas Agung ya baik terima kasih Pak ya memang biasanya juga kalau masalah pulang kalau bosnya belum pulang kita hanya belum boleh pulang juga sudah sore gitu ya Pak ya terima kasih kalau saya malah ada bos yang dia memang belum pulang kadang-kadang dia workaholic tapi dia nggak ngajak orang nggak ngajak bawahan itu bagus ya bahkan kadang-kadang udah semisih kenapa yang kamu belum pulang pulang-pulang sana pulang ada yang seperti itu itu asik itu kalau kayak gitu ya gitu Mas Agung baik Pak terima kasih banyak Pak oke baik seru banget ya pertanyaan pertama nih udah seru banget oke makasih Mas Anggoro berikutnya Mas Render atau Mas Reno nih panggilan akrabnya silahkan Mas Reno ya baik Bu Kanti terima kasih salam kenal buat Pak Rizal ya halo Mas Reno saya saat ini sedang juga belajar di PPI MFB UI namun saya double job nih ya karena sehari-hari juga harus masih bekerja di salah satu perusahaan FMCG di Coca-Cola Euro Pacific Partners Indonesia tadi bener banget kita bukanti memang kita ini kan baru selesai akusisi apa ya umurnya baru setahun nih jadi kami dulu di Amatil kemudian diakusisi oleh European Partners di Mei tahun lalu dan kita udah setahun dan memang dalam kuran waktu setahun tersebut banyak perjalanan yang sudah kami lalui dan banyak hal ya terkait perubahan culture gitu kan kemudian juga terkait apa namanya remunerasi bahkan tadi yang bukan disempat bilang terkait dengan CLA CLA yang kita rundingkan dengan serikat juga banyak hal-hal positif yang muncul dibandingkan dengan kampanye sebelumnya sebelum ya Kampanye CLA boleh dijelasin dikit gak Mas? CLA itu Collective Labor Agreement ya atau PKB atau perjanjian kerja bersama dengan serikat buruh seperti itu dan dan tadi bukan perjanjian siapa bagaimana Pak? perjanjian siapa dengan siapa? dengan perusahaan manajemen dengan serikat pekerja oke keren ya ya dan itu juga waktu pas penampanganannya kita undang juga Menteri Tenaga Kerja ya Abu Menteri untuk sign off gitu dua tahun perjanjian kerjasama tadi bukannya sempat bilang apa namanya kayak misalnya perubahan cuti melahirkan dari tiga bulan kita pas setengah bulan kemudian masa kerja dari 55 berubah jadi 60 itu hal-hal positif diantaranya yang keluar dari hasil PKB namun yang ingin saya tanyakan bukan itu tetapi tadi menarik juga ya Mas Anggora bilang bosnya belum pulang terus anak buahnya belum pulang waduh itu masih terjadi ternyata ya berarti itu jadi tantangan sementara kalau di kami sebenarnya itu udah sangat fleksibel dan gak ada masalah sih Pak kalau di sektor swasta nah saya pernah baca jurnal ya Pak ya terkait tentang manajemen talenta ini ada pelitian di Belgia dan Belanda gitu kan yang ternyata dua negara ini tuh menerapkan manajemen talenta yang berbeda gitu di universitas-universitasnya di Belgia dan Belanda kalau di Belgia itu yang saya baca praktek manajemen talentanya lebih kepada inklusifitas ya inklusif dan juga berbasis pengembangan sementara di Belanda itu lebih kepada berbasis performa gitu ya nah kalau dilihat dari apa namanya tadi pememparan Pak Rijal gitu ya kira-kira Indonesia ini di sektor publik apakah ke arah mana gitu ke arah fokus ke berbasis performa gitu ya atau nanti berbasis inklusifitas atau inklusif gitu atau keduanya itu aja sih apa pertanyaan saya terima kasih terima kasih Mas Reno menarik tadi yang disampaikan ya tentang si LA harapannya semua company di sektor privat bisa seperti itu dan kami di birokrasi harapannya juga bisa seperti itu gitu ya dulu contohnya mungkin kalau di sektor publik itu kalau bicara sektor pekerja ya sedikit ini ya yang mampu bikin itu ya hanya KPK dengan wadah pegawai itu ya selain itu gak ada selain itu gak ada yang mampu membuat serikat pekerja yang yang kemudian punya beginning power gitu ya tapi kalau di tempat lain gak ada dan kadang-kadang merasa gak perlu gitu ya sia-sia soalnya itu menarik ada itu bagus dan itu itu anak-anak kalau ada kayak gitu komunikasinya lancar ya nah apa yang ditanyakan kalau di sektor publik jenis talent managementnya apa seperti yang saya sampaikan di paparan tadi sebenarnya dari dilihat dari undang-undangnya peraturan-peraturan yang lain juga apa yang disampaikan oleh di putri pemenpan lebih marah kepada yang pertama ya jadi elitist people view elitist people view jadi kita memandang orang talenta itu sebagai orang-orang yang eksklusif yang orang-orang yang orang-orang tertentu lah yang terpilih gitu lah istilahnya gitu ya jadi sebenarnya masuk pada golongan yang pertama elitist people view kita memandang orangnya dan kemudian di eksklusifkan orang-orang itu yang kemudian akan menduduki jabatan-jabatan tertentu atau jabatan target kalau dibilang di undang-undang seperti itu ya kelihatan sekali kalau dari situ dan memang pada implementasinya juga kebanyakan seperti itu gitu ya hanya di tempat termasuk di tempat kami dalam dalam membahas indeks setan organisasi manajemen talenta menjadi suatu hal yang krusial kita bahas kemarin ya dan kita berusaha untuk lebih menggeser gitu ya jangan terlalu elitist people view karena juga kita kita sampaikan nanti akan terjadi banyak hidden talent yang rugi organisasi sendiri gitu jadi kita mulai pengen menggeser jadi inklusif menjadi lebih inklusif kalau di PPKP ada program mengenai IDP individual development program gitu jadi kita lebih kepada mendorong jadi pengennya yang ketiga jadi inklusif apa tadi inklusif jadi kita lebih inklusif gitu pengennya di diinsasi kami gitu ya tapi kalau di tempat lain saya lihat masih belum menyadari hal itu artinya masih lebih ke satu ya sudah satu aja inklusif people view banget gitu ya dan itu bahayanya banyak kalau nggak dilakukan dengan hati-hati makanya di kami itu kami menerima apa ya menerimanya tidak dengan mentah-mentah gitu ya kami refleksi kembali apa bahannya apa risikonya dan kami lakukan dengan cukup hati-hati makanya pengennya lebih yang undang-undangnya eksklusif kita bikin lebih inklusif dan lebih ush gitu mendorong bahwa bahkan talenta-talenta yang atau orang-orang atau karyawan yang ada di yang masih tergolong di kota-kota kecil tadi bisa bisa terdorong ke atas itu yang dilakukan seperti itu tapi kalau pertanyaan seperti apa di sektor publik kita masih satu nomor satu tadi eksklusif people view gitu mas Reno terima kasih atas jawabannya dan sebenarnya sama sih kalau di kita juga tadi saya lihat sempat ada slide Pak Rizal tentang pemberingkatan kinerja bahwa 20% itu adalah high performers atau exit expectations kalau di kami nyebutnya ratingnya gitu ya 60% atau 7% itu meet expectation dan 20% below expectation atau poor maksudnya sama cuman memang secara culture aja tadi kalau kita udah lebih inklusif sedangkan di seter publik mungkin PR-nya harus lebih inklusif ya Pak ya saya mau tanya juga nih sebenarnya ke Mas Reno ya ada gak sih kayak apa ya resentment ya ada rasa gak suka akhirnya karena ada sekelompok elite ini yang menjadi katakanlah pilihan gitu ya kemudian yang lainnya as if tidak ada kontribusi gitu ya seolah-olah dia kemudian apa ya mungkin jadi meaningless gitu ya keberadaannya ada gak sih rasa ketidaksukaan atau kecemburuan kebetulan saya ini minggu depan mau talent review session untuk L3 level 3 untuk tim saya sendiri makanya saya lagi mempersiapkan apa namanya proposal atau justifikasi kenapa tim saya ini masuk talent box 3 atau tadi di kotak yang paling atas tengah gitu ya berdasarkan performance tapi kalau untuk tadi Bukanti bilang ada resentment di CCIP saat ini sebenarnya tidak ada ya karena memang semuanya kita lakukan secara fair ketika talent review itu kita dalam forum yang terbuka sehingga semua leaders yang memperjuangkan timnya untuk berada di talent box mana itu benar-benar bisa memperjuangkan gitu ya dan bahkan kolega kita juga bisa menambahkan apa yang kita justify kira-kira gitu sih Bu jadi fairnessnya lebih terasa sehingga kalau misalnya kita ada di put yang tadi 20% bawah ya itu memang memang secara performance dia udah gak masuk dalam talent review forum gitu nah dia harus harus-harus di meet expectation ataupun di exit nah baru dia bisa masuk ke dalam scope talent review session kira-kira kayak gitu sih Bu jadi yang dibuat 20% memang gak akan berada di forum itu gitu ya gak akan ada di forum itu Bu sehingga yang meet dan exit itu yang berada di forum tersebut karena kita lihat performance dan juga potensialnya sumbu X-nya potensi sumbu Y-nya itu performance gitu Bu oke ada konsekuensi kepenghasilan gak ada Bu jika kita tidak masuk ke dalam yang 20% itu ya 20% let's say kayak misalnya annual incentive gitu ya dia akan mendapatkan presentase kenaikan gaji atau selera increment yang lebih kecil dibandingkan yang mendapatkan meet expectation atau exit expectation atau outstanding jelas secara presentase akan berbeda gitu ya kemudian yang teridentify sebagai talent di box 1, 2, 3 itu dia akan mendapatkan talent retention bonus yang nanti uangnya akan keluar di akhir tahun jadi kalau dia resign dia gak akan bisa ambil tuh uangnya nunggu Desember dulu baru dia akan ke transfer gitu Bu yang teridentify sebagai top talent oke baik menarik ya tapi itu tadi kembali ke poin awal Mas Rizal ya bahwa pengukuran kinerja di sektor privat jauh lebih straightforward ya dibandingkan sektor publik yang jauh lebih abstrak ya seringkali lingkup pekerjaannya gitu jadi agak apa namanya ada keunikan tersendiri oke terima kasih Mas Reno kita kembali ke kolom chat ada beberapa pertanyaan yang pertama dari Mbak Retno bagaimana bagaimana kalau serikat pekerja pro manajemen ya Pak ya kalau serikat pekerja pro manajemen bukan serikat pekerja sebetulnya itu pura-pura aja serikat pekerja ya jadi kayak kalau di birokrasi ya itu ada korporin sebenarnya korporin itu bukan serikat pekerja ya kalau dirasa-rasain ya Mbak Kadi ya sebenarnya mau kita golongkan sebagai serikat pekerja belum bisa karena dari sejarahnya dari penerapannya itu masih masih dan dan itu yang dan itu apa namanya justru jadi perpanjangan tangan dari manajemen gitu ya untuk untuk tanda petik gitu ya menundukkan para NS gitu ya itu dari sejarahnya dan sampai saat ini walaupun sampai walaupun saat ini sudah banyak berubah tapi belum bisa disebut sebagai serikat pekerja karena pekerjanya tidak berserikat disitu hanya dapat sagam obis sama upacara ya makanya kalau pertanyaan kemanajemen ya belum belum serikat pekerja itu perlu bentuk yang lain lagi gitu ya jadi pekerjanya kumpul dulu lalu mereka mau ngapain berserikat lah disitu ya itu yang lebih organik ya proses terbentuknya ya oke baik pertanyaan berikutnya dari Mbak Yayu ya jika pekerjaan itu tidak ada habisnya sehingga harus lembur setiap hari apakah yang salah itu individu, pimpinan atau organisasi ya menarik itu ya Mbak Yayu menarik kalau pekerjaan tidak ada habisnya pekerjaan itu tidak ada habisnya selalu ada jadi pekerjaan itu selalu ada kalau pekerjaan habis ya bukan salah individu juga gitu ya berarti salah yang ngasih kerjaan terus kalau sampai kerjaan tidak ada habisnya itu juga sebetulnya lebih kompleks mungkin ya ada unsur lebih banyak sebenarnya unsur organisasi jadi tidak bisa mungkin cara habisnya tapi orang lain habis gitu ya jadi kayak semacam ketimpangan beban kerja gitu kalau sampai beban kerja timpang itu sebenarnya juga apa namanya faktor organisasi cukup 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 menentukan gitu ya bagaimana dia bisa membagi pekerjaannya kemudian bisa lebih kepada sama rata gitu bukan lu lagi lu lagi gitu ya jadi kayak semacam ini ada hubungannya juga dengan development talent nanti ya bagaimana orang-orang yang dianggap kinerjanya masih kurang kemampuannya masih kurang itu justru malah tidak diapa-apain gitu tidak di tidak dikasih kerjaan lagi dan juga tidak dibantu untuk mengembangkan akhirnya ini stuck dan kemudian akibatnya orang-orang tertentulah kemudian pekerjaan itu tidak ada habis-habisnya makanya yang saya bilang jalan tengah tadi ada organisasi ada individu gitu ya dari sisi organisasi juga perlu memperbaiki supaya beban kerja lebih lebih punya kemampuan untuk membagi pekerjaan dari sisi individu juga tadi yang saran saya belajarlah berkata tidak gitu ya dan kemudian istirahatlah karena pekerjaan memang tidak ada habisnya kira-kira gitu Pak Yayu oke baik makasih Mbak Yayu Mbak Tantri kerjaan gak ada habisnya betul betul banget Mas Rian juga ada pertanyaan nih problemnya yang cepat oh ini kayaknya terkait tadi ya tentang apa namanya talent ya memilih talent ya menentukan siapa itu yang dianggap sebagai talenta dalam organisasi yang cepat dipromosikan biasanya adalah pegawai-pegawai yang sanggup menyiksa diri dan menerima segala macam untuk perjalanan yang tidak masuk akal dari pimpinan bagaimana tanggapan Pak Rizal ini kisah nyata saya punya rekaan belakang nih ya kayaknya rekaan deh Mas Rian ya Mas Rian saya tahu nih rekaan aja sebetulnya maksudnya imajinasi beliau memang cukup liar gitu ya jadi kalau itu seperti yang dibilang Byung Chulhan tadi ya itu sebenarnya sudah jadi fenomena Mas Rian jadi orang-orang sekarang orang-orang muda dan kontemporer itu cenderung menjadi animal laboran tadi itu ya apa yang dikatakan Mas Rian itu sebenarnya sudah mengarah ke sana gitu ya menyiksa diri jadi Byung Chulhan tadi bilang kan orang-orang itu sekarang kenderung orang itu menyiksa diri dengan sukarela jadi pengeksploitasi dirinya sendiri malahan makanya sarannya ayolah kita refleksi merenung lagi sebenarnya untuk apa sih kita kerja kemudian apakah pekerjaan kita sudah bermanfaat kadang-kadang kalau kita menyiksa diri belum tentu hasil kerjanya bermanfaat loh bermanfaatnya hanya diri sendiri juga gitu ya karena silau dengan propaganda productivity tadi tapi justru meaningless ya fenomena itu banyak terjadi jadi apa yang dikatakan Mas Rian walaupun imajinasi liar tapi itu fenomena yang sudah banyak terjadi di banyak organisasi kira-kira gitu Mas Rian ya Mas Rian ini kayaknya ingin menekankan lagi apa yang dikatakan Byung Cuhan dan dia sebagai animal laporan oke baik makasih Mas Rian teman-teman yang lain ada yang ingin mungkin membagikan refleksinya gitu ya di tempat kerjanya masing-masing seperti apa sih gitu ya fenomena apa ya tadi mungkin hustle culture gitu ya overwork gitu ya dan bagaimana kita bisa menginsulasi diri kita ya melindungi dari potensi seperti itu gitu ya tentu gak ada di dunia ini orang yang mau overwork ya mungkin ada yang bisa sharing pengalamannya sendiri di tempat kerjanya ya silahkan atau jangan-jangan kita semua sama-sama overwork ya jadi gak ada yang tahu gimana cara keluarnya dari overwork ini gitu boleh di chat boleh raise hand bebas aja gitu ya apa namanya supaya forum kita ini bisa lebih reflektif ya saya kira bagus juga ada yang angkat tangan Mbak Retno silahkan ya selamat pagi Mbak Kanti selamat pagi Pak Rizal terima kasih banyak ya Pak ya ya ini kebetulan kisah nyata Pak tapi saya juga mungkin apa butuh masukan juga dari Pak Rizal ya apa untuk dapat masukannya gitu jadi kondisinya saya kebetulan level managerial level up gitu ya dan saya punya member di bawah nah ketika waktu WFH itu mereka kan kalau menurut CLA itu kan kalau lebih dari 7 jam bekerja itu kan kita harus membayarkan overtime ya Pak ya nah kemudian setelah kita coba propose ke PP ternyata itu di reject alasannya karena kalau overtime pada saat WFH itu indikatornya sulit kemudian akhirnya kita buat semacam proposal yang bagus slide sebalam macam bahwa kita mengacu kepada peraturanan ketanaga kerjaan sekian-sekian-sekian gitu tapi tetap di reject hasil akhirnya bahwa VP kami itu tidak mengizinkan untuk melakukan pembayaran overtime terhadap member-member kami gitu kan sehingga di floor di tingkat floor itu terjadi keributan gitu Pak nah saya disitu sebagai posisi manajeri yang level up sedikit confused gitu karena di satu sisi saya sebagai manajemen harus mengikuti PP tapi sebagai manajemen juga saya juga sebagai manusia biasa yang artinya kalau mengikuti CLE dan segala macam itu kan kita harus mengikuti peraturan nah kalau kondisi seperti itu harus bagaimana ya Pak kalian masih continue sampai sekarang terima kasih Pak Rijal ya maaf sih Mbak Aritno jadi kebanyuan Mbak Aritno lagi bingung karena ditolak ya betul Pak ya jadi Board of Director itu PP-nya tidak setuju gitu padahal di CLE-nya ada Pak makanya tadi saya sedikit tengok kalau misalkan Serikat Pekerja itu pro-manajemen bagaimana karena disini juga Serikat Pekerja tidak melakukan apa-apa no action tapi di satu sisi karyawan juga menunggu untuk dibayarkan overtimenya karena di CLE-nya ada gitu karena enak saya akhirnya saya sedikit berbisik-bisik ketika lagi makan siang atau lunch gitu ya atau pas pulang kerja saya bilang coba deh dari kalian dari karyawan untuk berkelompok lagi berbicara lagi sama Serikat jadi nanti proposenya itu datangnya dari Serikat bukan dari manajemen level up karena kalau manajemen level up itu pasti kemungkinan rejectnya juga banyak karena sudah dilakukan gitu Pak Rijal ya sebenarnya kalau di CLE sudah diatur ya harusnya sudah bisa dibicarakan cuman maksudnya kalau di CLE itu apakah sudah spesifik di era atau di era pandemi itu apakah spesifik disebutkan saya gak tahu kalau itu sampai disebutkan spesifik bahwa WFH itu boleh overtime sebenarnya harusnya sih bisa kita gedor terus jadi walaupun lewat jalan-jalan tikus mungkin misalnya jalan-jalan tikus kita cari orang yang punya pengaruh ke BUD misalnya yang orang kuat yang mulai bisa bicara dengan baik kadang-kadang kalau frontal penolakannya jadi lebih keras tapi itu kalau spesifik kalau gak spesifik memang kadang-kadang membingungkan WFH itu sebenarnya sudah overtime jadi pada saat kita WFH itu itu sudah bisa dikatakan apa namanya pekerjaan itu malah justru overtime gitu ya terutama kalau di sektor privat ya yang yang apa namanya targetnya sudah jelas gitu ya kadang-kadang di di saat kita WFH itu orang-orang justru kelelahan gitu ya sampai kemudian diunjungan juga sendiri yang bilang eh Fuh Fuh bilang pada saat WFH itu pada saat kita bekerja di rumah itu the home as the supralocal of everyday life jadi semuanya itu kita lakukan gitu ya kayak kita overburdening overburdening gitu ya disitu ya dan akhirnya kita exhaust exhaust dan patik kelelahan itu itu sudah ada penelitiannya juga bahwa pekerja di rumah itu secara lebih melelahkan gitu karena semuanya kita urus apalagi dulu ini konteksnya juga sebagai perempuan gitu ya yang domestik juga dikerjakan tuntutan kantor dikerjakan itu sebenarnya overtime itu sudah bahkan malam pada saat kita belum sempat yang tadi harus ngurusin domestik kita harus malam kerja sampai jam 9 bahkan ada yang jam 10 ya ya itu itu normal akhirnya pekerja juga menuntut bahwa pada saat WFH pun kita overtime cuman memang karena tidak terlihat ya di kantor jadi itu ukurnya susah gitu kecuali kalau kemudian company atau kantor itu menerapkan kamera harus on terus selama jam kerja gitu ya bisa dipantau kamu ngapain ya itu waduh tapi kontrolnya jadi over gitu ya jadi memang dilematis cuman kalau saya gak tahu apakah di CL itu spesifik mengatur pada saat WFH di saat pandemi atau enggak kalau enggak memang ada ada dispute disitu yang kemudian perlu ada orang yang menengahi tapi yang memang betul apa yang diharapkan sebenarnya serikat pekerja yang ngomong ke BOD gitu ya tapi gak bisa dikatakan loh serikat pekerja itu pro manajemen bukan tapi tidak berani frontal atau tidak berani berkomunikasi dengan manajemen belum tentu di approach tapi belum punya nyali aja kadang-kadang gitu perlu didukung oleh lebih banyak orang lagi Pak kita dorong kita dorong Anda serikat pekerja silahkan bicara dengan manajemen kira-kira gitu sih Mbak Retno jadi maksudnya Pak Rizal apa bisik-bisik itu tadi ya Pak ya dikita dorong untuk bicara ke atas gitu ya ya termasuk dikumpulin aja teman-teman yang apa tadi ingin mendapatkan overtime tadi kemudian bicaranya di serikat pekerja dulu gitu untuk ayo kita ngomong kita dukung Anda sebagai pimpinan serikat pekerja untuk bicara dengan jadi dari bawah pun sudah kolektifnya kerasa lagi gitu supaya dia juga semangat untuk bicara ke manajemen tapi benar gak sih Pak pemikiran bahwa level manajemen itu harus mengikuti instruksi dari board of director Pak mengikuti apa ikuti instruksi dari board of director level manajemen ke atas itu karena karena selalu pimpinan saya bicara bahwa you adalah manajemen stuff gitu kan jadi harus ikuti pemikirannya harus sama goalnya harus sama bukan karyawan gitu nah seperti itu sebenarnya benar atau tidak sih pemikiran seperti itu karena kadang-kadang pemikiran dengan board of director itu dengan level manajemen itu kan emang suka berbeda ya Pak ya seperti itu karena kan kita kalau level manajemen itu kan lebih operasional ke bawah gitu bertemu langsung dengan karyawan sementara kalau BOD itu kan mendapatkan report dari manajemen level kan tapi di satu sisi kita dipaksa untuk berpikir sama dengan mereka itu sebenarnya benar atau tidak sih Pak ya kalau bicara benar atau tidaknya itu lebih kepada kembali ke culture sebetulnya itu culture kayak gitu kan sebenarnya culture feudal ya yang apa kata bos ada yang salah gitu ya atau selalu benar gitu ya itu sebenarnya kan culture feudal dan mungkin juga ada beberapa BOD yang masih seperti itu ya jadi culture itu kan gak ada benar gak ada salah tapi cuma akibatnya yang bisa kita rasain gitu ya akibatnya tidak mengenakan kita termasuk culture feudal tadi jadi bukan benar salah tapi itu culture itu masih ada dan itu menyiksa kita otoritarian mungkin ya otoritarian juga ya ternyata bisa otoritarian juga di apa namanya di perusahaan ya when it comes to apa namanya sesuatu yang mungkin dilematis gitu ya apa namanya gak 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 berada di pemahaman yang sama saya pengen mungkin kasih sedikit insight ke Mbak Retno ya bahwa penelitian-penelitian organisasi management yang melihat apa begitu apa delikatnya ya posisi middle management ya sebetulnya ya mas Rizal ya karena mereka serving dua layer gitu kan di atasnya dan di bawahnya gitu selalu mereka berada dalam posisi sulit seperti yang diceritakan Mbak Retno tadi gitu ya dan disanalah mereka bisa negotiate ya sebetulnya jadi posisi kita sebagai manager itu kan tidak tidak hitam putih ya Mbak Retno pasti juga merasakan ya selalu kita itu seperti pendulum gitu ya swinging ya from left to right gitu ya dan trying to negotiate ya bernegosiasi dengan tuntutan yang mungkin tidak selalu sejalan ya antara apa yang kiri dan yang kanan gitu mungkin itu bahkan bisa jadi tesis tersendiri tuh Mbak Retno ya pengalamannya ya Mas Rizal ya iya, iya betul kita kayak ditekan dari atas dan dari bawah terlaku middle management dan harap sabar itu ujian ya tapi memang bener Mbak Kanti Pak Rizal memang sulit banget ya posisinya iya betul jadi karena saya berpikir mungkin itu kan tadi yang Pak Rizal bilang itu culture kemudian ini perusahaan sudah berbentuknya udah toxic udah toxic gitu kan istilahnya karena sudah tidak sehat Pak Rizal terima kasih Pak Rizal Makasih sharingnya Mbak Retno kita masih ada waktu kalau menurut jadwal 11.30 tinggal 1 menit nih Mas Rizal masih bisa jawab 2 pertanyaan lagi nggak nih 1, 2 dari ada Ibu Fatma atau Mbak Fatma ya kalau pekerjaan tambahan itu datangnya bukan dari atasan tapi dari instansi pusat bagaimana kami yang di daerah kadang kewalahan dengan banyaknya permintaan data yang notabene adalah tugas tambahan dari instansi pusat seperti Kemenpan KPK BPK BPK Waduh ada BPKP juga nih Mas Rizal nih dan lain-lain kadang pekerjaan utama kami malah terbengkalai silahkan ya banyak pada saat saya ke Pemda juga keluhan itu banyak terjadi ya jadi kayak semacam ada yang memang sudah mandat gitu ya istilahnya mandat banyak saya mandat terus banyak yang kedua permintaan tambahan ya ya gimana ya kayak semacam akhirnya ya ya sudah Pak itu nasib kami Pak di pemerintah daerah tapi memang ini kemudian pembahasan yang kalau kita kembali ke pembahasan apa yang lain bisa juga masalah sentralisasi desentralisasi gitu ya jadi kalau dalam pemerintahan sebenarnya kita pengen desentralisasi tapi rasanya masih rasa sentralisasi jadi semua data semua ini tuh pengennya diambil oleh instansi pusat semua yang kemudian dikompilasi nasional jadi kayak semacam data itu pun juga nanti feedbacknya untuk mengatur apa yang ada di Pemda gitu ya itu makanya desentralisasi rasa sentralisasi nah akhirnya seperti ini nih kita kita masih banyak sekali permintaan-permintaan dari instansi pusat untuk ke daerah ya akhirnya pemerintah daerah yang kewalahan memang saya merasakan saya melihat sendiri teman-teman di daerah itu banyak sekali apa kewalahan untuk permintaan-permintaan itu nah kalau kami dan teman-teman juga biasanya sih ngomongnya hati-hati gitu ya bahkan kita tanya dulu gitu bisa bisa dalam waktu berapa lama bisa berapa hari gitu artinya kita enggak asal minta gitu ya nah kalau paling yang kita lakukan seperti itu walaupun itu juga tuntutan dari pusat untuk segera apa namanya segera cepat segera cepat data bisa diperoleh gitu jadi gimana ya cara menyikapinya ya kalau SDM-nya banyak sih masih bisa dibagi tapi ada beberapa instansi yang SDM-nya sedikit nah itu mau enggak mau kewalahan itu sudah susah juga saya jawabnya ya memang memang kewalahan saya akui saya akui kewalahan dan itu memang korban dari tadi sentralisasi rasa sentralistik tapi itu sudah jadi salah satu ini kok tema yang dibahas juga di apa Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pan-RP mudah-mudahan bisa bisa pelan-pelan lah berubah ya oke ya mungkin mencari itu tadi ya circle-circle yang se-apa namanya satu apa ya satu rasa dan senasib sepenanggungan gitu ya paling enggak enggak merasa sendirian gitu ya Mas Rizale kalau Mas Rizale tadi bilang seperti misalnya bergabung dengan birokrat menulis ya mungkin salah satu caranya untuk bisa menyampaikan apa ya mungkin refleksi ya tentang hiruk-hiruk di birokrasi apa yang dirasa kok kurang pas gitu ya apa sesuatu yang apa namanya mungkin selama ini kita take for granted ya memang adanya begitu ternyata dengan pembahasan pagi ini kita bisa loh menggunakan lensa yang berbeda gitu ya untuk memahami fenomena ini dan mencari sebetulnya akar persoalannya ada di mana begitu ya jadi mudah-mudahan bisa jadi penguat juga buat teman-teman di daerah terima kasih Bu Fatma tadi ya kemudian yang terakhir dari Pak Harul bagaimana melawan pimpinan yang menggunakan rasa takut untuk meningkatkan kinerja bawahannya dengan makian ancaman dan lain-lain sehingga kinerja memang meningkat tapi itu karena rasa takut melawan bersama-sama rasanya sulit karena masing-masing lebih memilih untuk menghindari konflik gimana nih ya cari aman ya jadi memang untuk susahnya itu terutama kalau saya di setor publik ya di birokrasi untuk untuk berserikat itu susahnya itu karena di awal itu sudah ya kita banyak berhitung gitu ya banyak mikir gitu ya jadi kalau kita aja ayo kita protes yuk ngapain cepat protes udahlah udahlah ini ngapain nanti kamu jadi apa gitu nah sudah sudah seperti itu duluan gitu jadi mau berserikatnya mau ingin cari teman dan cari dukungan kadang-kadang susah gitu jadi apa tadi yang ditanyakan apa tadi ya gimana cara menghadapinya apakah perlu mengusulkan organizational health index juga gitu ya indeks kesehatan organisasi jadi wacanannya bisa naik ya jadi cara menghadapi atasan yang itu kalau sudah suka mati-mati itu sebenarnya sudah abusive ya sudah abusive itu kayak gitu kalau bicara lingkungan toxic itu sudah level tinggi karena sudah makian cuman memang begitu ya ada ada sebagian atasan itu yang percaya bahwa sebuah organisasi atau itu harus di maintain dengan tangan besi gitu ya karena mungkin terindiherasi oleh Margaret Thatcher Margaret Thatcher terindiherasi oleh Margaret Thatcher dengan tangan besinya makanya dia tangan besi bahkan kemudian keluar makian itu dia percaya bahwa dengan seperti itu justru akan membuat pegawainya itu pintar kadang-kadang ada yang bilang saya itu memang orang yang suka mati tapi itu demi kepentingan kalian itu ada juga itu sudah melebur itu toxic sama sempur cuman memang kalau itu apa toxic sudah pasti toxic jadi tinggal pilihan Anda saja mau tetap bertahan di situ atau fight atau flight kalau memang ringuan juga tidak mendukung tapi kalau menurut saya itu sudah level tinggi kalau bisa fight silahkan Anda bertahan tapi kalau tidak kalau saran saya daripada mental Anda semakin terganggu walaupun itu juga tidak mudah tapi mulai di mulai di apa namanya mulai di perintip bangkan kalau memang ringuan sudah sangat toxic kalau sendirian tapi kalau banyak kemudian hubungan kemudian bisa kita berkumpul itu masih enak tapi kalau sendirian susah oke baik ya prihatin juga membacanya pengalamannya Mas Arul ini apa namanya semacam apa ya kita tahu ini tidak benar tapi kita belum punya mekanismenya untuk mengkoreksi yang seperti ini Mas Rizal justru itulah kita perlu banyak ngobrol sesama kita kenapa karena kita enggak punya kekuatan iya belum punya wadah sangat timpang relasi kuasanya betul jadi memang kita perlu banget punya wadah bersama sebetulnya oke baik sudah 11.37 sudah lebih 7 menit dari jadwal seharusnya saya izin menutup sesi diskusinya ini ada ucapan terima kasih terakhir dari Mbak Fatma terima kasih Pak Rizal Mbak Kanti selama ini salah satu solusinya memang tergabung dengan grup-grup antar kabupaten sehingga bisa saling bantu kalau ada kesulitan ini mungkin temporary relief ibaratnya sakit mungkin minum panadol dulu untuk sementara meredakan rasa sakit tetap harus dicari ini sebetulnya karena sakit sakit kepala hanya simptom sebetulnya hanya gejala bukan akar persoalannya boleh jadi bukan itu baik sekali lagi terima kasih kepada Bapak Mutia Rizal yang sudah berkenan meluangkan waktu beliau pagi ini untuk sharing bersama kita semua di PPIM FEBUI saya ucapkan apa terima kasih juga kepada semua teman-teman peserta kuliah tamu pagi ini mudah-mudahan ada banyak manfaat yang dipetik dan mau maaf jika ada kekurangan dari saya ada closing statement dari Mas Rizal penting nih soalnya nih banyak yang tadi berkeluh kesah yang mungkin perlu juga nih kita dengar closing statement-nya apa ya sebenarnya banyak hal yang sudah disampaikan terutama pas diskusi tanya-jawab ya tapi menarik tadi barusan kayak kayaknya saya lihat ya yuk ngechat ya healing-healing ya betul healing terutama buat siapa tadi Mas yang terakhir nanya kenapa kalau ngadepin makian itu ya paling kalau bisa healing dulu kalau susah ya flight lah nanti penutupnya apa ya jadi memang kembali ke seperti yang dikatakan Yung Tuhan eranya sekarang era kompetitif jadi memang kompetitif itu bukannya kemudian suatu hal yang buruk yang kemudian kita gak usah dikompetisikan susah juga karena kita kadang-kadang hidup itu pun sudah kita keluar keluar di dunia ini aja eranya sudah kompetitif jadi kita tidak bisa menghindari kita tidak bisa menghindari apa yang ada di sekitar kita yang memang semuanya segera kompetitif cuman yang perlu kita sadari adalah yang perlu kita menyadarinya kemudian merabali apa makna kita dalam bekerja kemudian kadang-kadang kita kalau kita sudah bisa mencari makna itu bisa kita semuanya bisa kita lakukan dengan nyaman itu segala sesuatunya hanya efek samping tambahan rejeki kemudian dipercaya oleh atasan itu adalah efek samping tapi bekerjalah sesuai hati nurani dan hati-hati serta jangan lupa beristirahat dan kemudian mencari makna apa yang Anda kerjakan itu aja sudah cukup yang lain-lainnya kemudian cari teman untuk berserikat kalau memang masih punya tenaga tapi saran saya bagus itu dilakukan oke oke baik terima kasih banyak sekali lagi saya izin tutup ya Bapak Ibu semuanya terima kasih atas partisipasinya pagi ini oh ada permintaan tadi sorry hampir lupa slide saya sudah punya kopinya boleh saya share ya nanti ya Mas Rizal ya slide-nya mas Rizal kopinya akan saya upload di Instagram kami ya jadi teman-teman nanti bisa klik apa namanya ada rekamannya akan dibagikan juga di sana dan di kolom description box ya biasanya kami paruh di situ link ke copy dari powerpointnya Mas Rizal pagi ini ya demikian ya teman-teman jadi jangan lupa follow Instagramnya kami cops.research dan juga Youtubenya ya nanti akan ada apa namanya informasi tentang rekaman dan juga materi hari ini saya izin tutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi salam sehat semuanya teman-teman terima kasih terima kasih terima kasih Pak Rizal terima kasih terima kasih terima kasih Mas Robi dan Mbak Banu ya terima kasih selamat ibu ya sama-sama ibu terima kasih